Mari kita mengenal hewan yang hidup di laut. Ini adalah koran angelfish, yaitu spesies ikan bersirip pari, sering ditemukan di samudera Pasifik Indo Barat. Kadang-kadang masuk ke perdagangan akwarium. Ini adalah ikan moris. Ikan moris adalah salah satu penghuni umum terumbu karang dan laguna yang berada di perairan tropis hingga subtropis. Ikan ini terkenal karena persebarannya yang luas di seluruh lautan Indo-Pasifik. Ini adalah lobster. Lobster secara umum memiliki tubuh yang berkulit sangat keras dan tebal, terutama di bagian kepala, yang ditutupi oleh duri-duri besar dan kecil. Mata lobster agak tersembunyi di bawah cangkang. Ini adalah buaya. Buaya umumnya menghuni habitat perairan tawar seperti sungai, danau, rawa dan lahan basah lainnya. Namun, ada pula yang hidup di air payau seperti buaya muara. Ini adalah kepiting. Kepiting adalah binatang anggota krustasea berkaki sepuluh yang dikenal mempunyai ekor yang sangat pendek. Tubuh kepiting dilindungi oleh cangkang yang sangat keras, dan dipersenjatai dengan sepasang capit. Ini adalah yellow box fish, yaitu salah satu spesies ikan kotak. Ikan ini dapat ditemukan di terumbu karang di seluruh samudera Pasifik dan samudera Hindia serta samudera Atlantik Tenggara. Ini adalah ikan kotak berbintik. Ikan ini memiliki tubuh tebal lonjong yang tertutup kotak tulang yang dibentuk oleh pelat sisik yang menebal, menyatu, membesar, dan heksagonal. Makanan mereka terdiri dari spons, cacing, tunicata. Ini adalah hue sirip hitam atau black tip rift shark, memiliki ciri khas utama yaitu corak warna hitam pada bagian ujung sirip-siripnya. Corak hitam cukup besar paling tegas terlihat pada ujung atas sirip punggung pertama. Ini adalah ikan badut. Karakteristik atau ciri khas ikan badut ditandai dengan kombinasi warna kuning, oranye, coklat atau hitam, dan memiliki tiga garis putih. Ikan badut tergolong sebagai hewan omnivora atau pemakan segala. Ini adalah ikan blutang, warna paling poli mendominasi tubuhnya adalah biru tua. Namun diselingi menggunakan hitam pekat serta bagian ekor mempunyai rona menyala dan jelas. Ikan blutang ini terbiasa hidup bebas pada lautan lepas. Ini adalah hiu biru, blue shark menghuni lautan tropis dan subtropis di seluruh dunia. Hiu ini menyukai air yang lebih dingin dan mampu berkelana jauh. Meski cenderung lamban, hiu biru dapat bergerak dengan gesit.